Sekitar 8 jam usai mendapat laporan, tim opsional gabungan Polsek Muntok, Polres, Bangka Barat berkoordinasi dengan Polsek Jebus berhasil meringkus dua sekaligus pelaku pencurian dan pemberatan di sebuah ruko di terminal Pasar Muntok, Bangka Barat. Dua orang pelaku masing-masing berinisial AG 31 tahun dan JN 21 tahun. Warga asal Sumatera Selatan yang ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Paritiga, Bangka Barat. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menyita barang bukti satu sepeda motor tanpa nomor polisi yang sengaja dilepas untuk menghilangkan jejak pencurian. Sebuah STNK, dua sepion motor, tiga unit HP Android yang belum sempat dijual pelaku, satu peralatan benda tajam untuk mencongkel kunci kontak motor, dua helai pakaian pelaku yang dikenakan, serta satu buah tas sandang. Di hadapan penyidik, para pelaku mengaku baru pertama kali melakukan pencurian. Namun polisi mencurigai adanya komplotan lain pencurian pembobol Ruko. Mengamankan dua pelaku pembobol Ruko ini, inisial AG dan JN. Dua pelaku ini melakukan pembobolan Ruko ini dengan mengambil satu sepeda motor merek Honda Repo dan tiga handphone. antaranya Samsung Galaxy Note, Samsung dan Blackberry. Ini berhasil kita amankan oleh tim kita, tim Rescrim di daerah Jebus Paritiga, Kecamatan Paritiga, masih di wilayah Bangka Barat. Keterangan dua orang ini, mereka masih mengakuin bahwa melakukan baru satu kali ini. Tapi kalau kita melihat dari fisikalnya, kami nggak yakin. Namun untuk kasus ini masih kami kembangkan lebih lanjut terkait dengan pencurian-pencurian mana lagi yang komplotan ini melakukan. Kini kedua pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Muntok dan dalam waktu dekat akan ditetapkan tersangka dengan dijerat pasal 363 KUHP tentang curat dengan ancaman tujuh tahun penjara. Sementara itu atas kejadian pencurian ini, pemilik Ruko mengalami kerugian sedikitnya belasan juta rupiah. Dari Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!